El Clasico adalah sebuah istilah yang merujuk pada pertandingan sepak bola antara Real Madrid dan Barcelona, yang telah menjadi salah satu rivalitas sepak bola paling panas dan bersejarah di dunia. Ketika mendengar kata ini, banyak orang akan terbersih rivalitas pertandingan keras, duel penuh gengsi, dan keberadaan bintang-bintang di kedua tim. El Clasico dianggap memiliki kasta yang lebih tinggi ketimbang pertandingan manapun, karena ideologi dan sejarah panjang yang dimilikinya. Pertandingan ini menjadi sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia, terutama karena Barcelona dan Real Madrid dianggap sebagai tim-tim paling berpengaruh di Spanyol bahkan dunia. Rivalitas ini dimulai dari kutub yang saling bertolak belakang antara Real Madrid dan Barcelona, dan sejak itu terciptalah salah satu rivalitas sepak bola paling panas dan bersejarah di dunia. Pertama, mari kita mundur jauh ke awal abad 19 ketika El Clasico pertama yang tercatat sejarah berlangsung pada tahun 1902. Saat itu, Barcelona dan Real Madrid bertemu di turnamen negeri Matador yang bernama Copa de la Coronation. Turnamen tersebut digelar untuk menghormati pengangkatan Raja Alfonso XIII yang memimpin kerajaan Spanyol kala itu. Pada awalnya, Copa de la Coronation belum dianggap sebagai turnamen resmi di Spanyol, namun baru di tahun 1903, Federasi Sepak Bola Spanyol mengganti nama kompetisi tersebut menjadi Copa del Rey seperti yang kita kenal sekarang. Pada ajang Copa del Rey tahun 1902, Barcelona dan Real Madrid bertanding di Hipodromo dan Belograna berhasil mengalahkan Los Blancos dengan skor 3-1, sehingga laga tersebut tercatat sebagai pertemuan pertama sepanjang sejarah kedua tim raksasa di Spanyol. Rivalitas yang tumbuh antara Barcelona dan Real Madrid sudah tak perlu diragukan lagi, dan pertandingan antara dua tim terbaik di Spanyol tersebut selalu menghadirkan laga yang keras, berkualitas, dan penuh dengan gol-gol spektakuler. El Clasico merupakan salah satu laga terbesar dalam sejarah olahraga, berkat ketatnya catatan rekor yang dimiliki oleh kedua kesebelasan dalam melakoni deretan kompetisi yang mereka mainkan. Real Madrid memiliki logo yang sangat khas dengan mahkota gagah di atasnya. Logo tersebut memiliki sejarah dan simbolisme yang cukup dalam, karena kata, Real, sendiri dalam bahasa Spanyol berarti, mahkota, dan mahkota tersebut secara simbolis diberikan oleh Raja Alfonso XIII, pemimpin Spanyol pada saat itu. Namun, keputusan tersebut juga memicu reaksi negatif dari beberapa pihak yang merasa bahwa tindakan Sang Raja memberikan indikasi bahwa Real Madrid, sebagai tim sepak bola asal ibu kota Spanyol, selalu mendapat perlakuan istimewa. Hal ini menyebabkan tim ini sering menjadi sasaran kecemburuan sosial yang kemudian memicu rivalitas dengan klub sepak bola lain seperti Barcelona. Rivalitas antara kedua klub ini dikatakan bermula pada pertemuan keempat mereka di turnamen yang sama, di mana Madrid memenangkan pertandingan dengan satu gol kontroversial. Duel pertama mereka di Ajang La Liga kemudian terjadi pada tanggal 17 Februari 1929, di mana Real Madrid berhasil meraih 3 poin. Pada rentang waktu 1937 hingga 1939, Spanyol dilanda perang saudara yang mengakibatkan tidak adanya kompetisi resmi yang berlangsung di negara Matador. Situasi ini memaksa Real Madrid dan Barcelona untuk menunda kelanjutan rivalitas mereka. Namun, perang tersebut justru semakin memperpanas persaingan di antara kedua tim dari tahun ke tahun. Selain terjadi di lapangan, persaingan antara Real Madrid dan Barcelona juga terjadi di bursa transfer pemain bintang, yang menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa di Spanyol. Drama rivalitas yang syarat akan gengsi antara Blaugrana dan Los Blancos masih terus berlangsung hingga saat ini dan diprediksi akan terus bergulir hingga beberapa tahun ke depan. Dalam catatan pertemuan hingga bulan Oktober 2021, Real Madrid berhasil mengumpulkan 96 kemenangan sementara Barcelona hanya mampu meraih 86 kemenangan. Terkait dengan jumlah gol yang dicetak, Real Madrid juga berhasil unggul dengan mencetak 369 gol sedangkan Barcelona hanya mampu mencetak 360 gol. Meskipun saat ini kedua tim tidak lagi diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Ronaldo, Messi, Sergio Ramos, Pepe, Iniesta, dan Sefi yang membuat pertandingan semakin spektakuler. Pertandingan El Clasico selalu dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Pertandingan El Clasico selalu dinanti-nanti oleh para penggemarnya.